Halo Sobat, pada video ini Admin Droid Chius akan bahas cara atasi Virtual X8 Sandbox yang freeze. Penyebab Virtual X8 Sandbox alami freeze atau macet karena adanya pembatasan proses sistem di Android 12. Sehingga Virtual X8 Sandbox berjalan tidak stabil atau tidak dapat berjalan terus-menerus. Saat buka Virtual X8 Sandbox di Android 12 maka akan muncul notifikasi seperti ini. Jika diabaikan maka Virtual X8 Sandbox bisa mengalami freeze tiap kali digunakan. Untuk atasi hal tersebut, kalian harus menghilangkan pembatasan proses sistem di Android 12. Oke langsung saja download aplikasi X8 Launcher di deskripsi video ini. Selanjutnya install aplikasi X8 Launcher di handphone. Buka aplikasi X8 Launcher. Aktifkan Wi-Fi di handphone, lalu hubungkan ke jaringan Wi-Fi. Kalian bisa menggunakan Wi-Fi yang tidak ada internetnya. Kalian bisa menggunakan Wi-Fi. Kalian bisa menggunakan Wi-Fi. Kalian bisa menggunakan Wi-Fi. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa admin droid Chiyo sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, terima kasih.